Baru, Solu Intense Teripstain, warna intens, tahan hingga 12 jam, beli sekarang. Mirsa Bursa Efek Indonesia memastikan sebanyak 13 perusahaan memiliki batas waktu untuk masuk dalam pipeline IPO tahun ini. Direktur penilaian perusahaan BEI menjelaskan, dua perusahaan yang memiliki aset senilai 1 triliun rupiah diharapkan dapat segera menyelesaikan laporan keuangannya untuk IPO. Bursa Efek Indonesia atau BEI menyambut setidaknya terdapat 13 perusahaan yang masih memiliki batas waktu penyampaian laporan keuangan tahun ini untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Direktur penilaian Bursa Efek Indonesia, IGD Nyoman, yang pernah menyambut dua di antara 13 perusahaan yang merupakan perusahaan dengan aset 1 triliun rupiah. Perusahaan tersebut tercatat masuk dan bergerak di sektor basic industri dan energi. Selain itu, kedua perusahaan tersebut juga termasuk kategori Lighthouse Company. Ada 13 yang harusnya yang menjadwalkan di tahun ini. Yang tadi saya bilang yang 2, tambahan 2 itu yang basic industri sama energi itu termasuk Lighthouse juga. Mengutip data BEI hingga akhir November terdapat sebanyak 39 perusahaan yang mencatatkan saham dengan dana dihimpun 5,87 triliun rupiah. Berdasarkan pipeline, tercatat dua perusahaan dengan aset di bawah 50 miliar rupiah dalam pipeline. Sementara enam lainnya tergolong menengah dengan aset 50 hingga 250 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rarjo Patmo untuk IBX Channel. Terima kasih telah menonton!